Intro Juventus bakal impor bank kiri baru dari Inggris? Sebuah rumor datang dari Juventus Raksasa Serie A itu dilaporkan ingin mendatangkan back mili Wolverhampton, Ryan Aitnori Seperti yang sudah diketahui Performa Juventus di baru pertama musim 2022-2023 kurang api Senyuyatua masih kurang konsisten sehingga mereka kerap kehilangan poin Masih Melalegris selaku jurutak di Juventus tidak mau situasi ini berlanjut Ia ingin membenahi sejumlah posisi di timnya dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas Laporan Calcumercato Juventus kini mengarahkan Radel mereka ke Inggris Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Ryan Aitnori dari Wolverhampton Mengapa Aitnori jadi incaran Juventus? Simak selengkapnya di bawah ini Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus saat ini membutuhkan back kiri baru di tim mereka Alikir dikabarkan kurang puas dengan pemalik Sandro Back team last Brazil itu dinilai performanya kurang oke Jadi, ia butuh pemain baru untuk menjadi pesaing Sandro di posisi back kiri Itulah mengapa yang tertarik untuk mengamankan jasa Aitnori yang performanya sudah teruji di Inggris Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus mengamankan jasa back 21 tahun itu masih sangat terbuka lebar Ini dikarenakan Aitnori mulai tersisi di squad Wolverhampton Pelatih baru Wolverhampton, Juliano Pettigui lebih suka memainkan Hugo Bueno di sisi kiri pertahanan mereka Jadi, jika Juventus berani memberikan tawaran yang bagus tim asal Midlands itu tidak akan mesungkan melepaskan Aitnori ke Durin Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak bisa langsung membeli tunai Aitnori karena keuangan mereka saat ini sedang kurang stabil Sinyanya tua dilaporkan akan mencoba opsi peminjaman dengan klausur pembelian permanen di akhir masa peminjaman atau skema tukar tambah Tinggalkan Atletico Madrid Jauh Feliz perampat ke Juventus Sebuah rumor baru beredan mengenai masa depan Jauh Feliz Penyerang muda Atletico Madrid dilaporkan berpensi gabung Juventus di tahun 2023 nanti Feliz merupakan salah satu penyerang muda berbakat Pada tahun 2020 silam Atletico Madrid berani mengeluarkan uang lebih dari 100 juta euro untuk memboyong Feliz dari Benfica Namun Feliz saat ini berada di ambang pintu keluar Wanda Metropolitano Sang penyerang dikabarkan bersetul dengan Diego Simeone Sehingga ia ingin cabut Feliz sendiri dikabarkan bakal pindah ke Inggris Namun Calcumercato mengklaim bahwa saat ini pemimpinan Sportacal itu lebih berpotensi pindah ke Juventus Menurut laporan Juventus Juventus sebenarnya sudah lama mengincar jasa Feliz Masih maligri penggemar belas Feliz Ia menilai sang penyerang bisa menggantikan Polo Gibala yang pindah ke Esroma pada musim panas kemarin Ketika mengetahui Feliz tersedia di pusat transfer Atletico Madrid sudah meminta manajemen Juventus menjalin kontak dengan Atletico Madrid untuk transfer sang striker Laporan tersebut mengibawakan Juventus mendapatkan Feliz cukup terbuka di musim dingin nanti Atletico Madrid dilaporkan tertarik dengan salah satu pemain Juventus Ia adalah dosan Klauvi Di mana Diego Simeone sangat terkesan dengan Terima kasih telah menonton! Juventus seriusi transfer Sergis Milinkovic-Safik di tahun 2023 Sebuah informasi berada mengenai rencana transfer Juventus di tahun 2023 Timas Salturin itu berencana mengangkut Sergis Milinkovic-Safik dari Lazio pada tahun 2023 nanti Milinkovic-Safik memang memiliki reputasi yang apik di Italia Selama hampir 5 tahun terakhir Ia selalu menjadi jenderal ini tengah Lazio Performa api pemain tim Nasir B itu Mulai dilirik sejumlah tim-tim top Eropa Banyak yang ingin menjadikan sang gelandang bagian dari lini tengah mereka Gazeta de losport Mengklaim salah satu peminat Milinkovic-Safik adalah Juventus Senyata war dilaporkan bakal tampil all out untuk mereka sang gelandang di tahun 2023 nanti Laporan itu mengklaim bahwa Juventus benar-benar serius Ingin meletakkan Milinkovic-Safik karena mereka butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka Pada musim panas nanti, Juventus bakal berpisah dengan Adrian Rabiot Kontras yang gelandang habis di musim panas dan yang sudah mengambulatkan tekad untuk cabut dari Turin Mengingat Rabiot punya perang yang luar biasa besar di squad Juventus musim ini Allegri butuh pengganti yang sepadan Milinkovic-Safik dinilai mempenggantikan perang Rabiot Laporan yang sama mengingat bahwa Juventus bakal kesulitan untuk membayas di Milinkovic-Safik dari Lazio Presiden Lazio, Claudio Lutito, sudah menetapkan harga jual sang gelandang Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!